Selanjutnya berikut kami hadirkan sajian kuliner di segmen jam pulang kerja berikut ini untuk Anda. Dan itulah dia menurut pantauan kami. Dari Jakarta, Adisa Fauzia, Indra Bramantium melaporkan. Akhirnya selesai juga Bang. Jam berapa nih Bang? Wah udah jam 7 malam waktunya jam pulang kerja Bang. Tapi aku lapar banget. Kayaknya kita harus makan Bang. Abang lapar gak? Laper? Nah waktunya kita makan. Tapi gak asik nih kalau kita makan sama seragam. Kita ganti dulu ya. Tadah! Udah ganti baju waktunya. Let's go! Udah sampe. Ayo Bang, tutup cari. Nah, udah sampe kan? Jadi disini tempatnya. Jangan sampe gagal ya. Nanti ngilangin rasa lapar. Aku lagi nih. Jalan kemana? Gimana sih? Mana? Ini? Jadi ini? Oh ini tempatnya tuh. Pantesan disini juga. Nih bisa liat ya. Pemirsa rame banget nih. Sampai ke belakang. Kayaknya kita juga gak bakal ke bagian tempat duduk nih. Tapi kita coba minta ya. Oh ini tuh pemirsa rekomendasinya. Mantap nih. Kuliner brisket yang menggugah selera. Namanya brisbar brisket. Lokasinya ada di wilayah Taman Puring, Gandaria, Jakarta Selatan. Kalau liat prosesnya sih sumpah bikin ngiler banget. Tapi sebelum mencicipi sajian brisbar ini, kita pesan dulu kali ya. Oke langsung aja kita pesan ada menu apa aja disini. Halo Kak. Kak, ada menu apa aja sih disini? Coba dong boleh tolong kasih tau. Kita ada Chicago dalam, aku bosen. Tapi kalau Chicago dia beda di jumlahnya aja. Kalau bosen dia versi lengkapnya, Kak. Wow, oke. Daripada penasaran dan kurang abdul, kasih saya semuanya nih, Kak. Oke. Oke. Siapin ya. Sip, thank you ya. Terima kasih ya. Yuk kita tunggu ya. Kebayangkan pemirsa kayak gimana pas smoked brisket dan smoked chicken dibaluri saus barbecue atau mushroom itu mendarat di mulut saya. Please jangan lama-lama ya, masaknya udah gak tahan nih. Ah, oke. Waktunya kita plating. Gimana nih mas? Yang pertama apa dulu? Yang pertama kita masukin ini dulu, Kak. Ini. Berapa? Di sini, Kak. Di sini. Yang paling itu yang gue tunggu. Yuk kita coba ini. Oles-oles pakai saus barbecue tapi kita coba ini yang satu ini. Nah ini dia. Kayaknya beneran punya bumu rasia deh ini brisbar. Perpaduan rasa yang cantik kayak AQ. Ada gurihnya, pedes dan nikmatnya sukses. Bikin perut yang protes, langsung damai. Jadi brisket itu kan sebenarnya makanan yang lumayan pricey ya. Karena dari western. Cuma kalau dari owner-owner aku itu pengen semua kalangan ngerasain. Jadi dia bikin lah brisket kaki lima. Tapi harganya tetap tentang lima. Ceritanya kayak gitu, Kak. Karena mulai dari Rp90.000 aja tuh udah bisa ngerasain brisket. Bumbunya rahasia sih sebenernya. Rahasia ya. Jadi kita tuh di smoke. Daging-daging kita tuh di smoke kurang lebih 20 jam. Supaya menghasilkan daging yang empuk. Terus saus-sausnya bisa meresap sampai ke dalam. Terus abis itu supaya pas dimakan tuh melting banget di mulut. Biasanya kalau weekdays, biasanya anak-anak muda. Terus kalau weekend kayak Jumat, Sabtu, Minggu ini biasanya sampur sih. Omsetnya perbulannya sekitar 80-100 jutaan. Itu dia rahasia kenikmatan crispy. Pantes aja rasa-rasanya kok kepingin nambah terus. Jadi mau saya? Eh malu. Tapi belum lengkap ya, kalau pelanggannya belum ceritakan sensasi Chris Bargandaria ini. Enak atau enak banget? Ada si brisket, terus ayam, dan side dish juga bisa milih gitu ya. Jadi enak sih. Cocok semua di lidahnya. Harganya pas banget sih. Apalagi kan buat barengan ya. Jadi cocok buat gak kaum menang-menang juga masih bisa. Kalau harganya sih affordable banget ya. Maksudnya buat kita yang gak usah nunggu abis gajian deh gitu. Untuk kapan-kapan yang bisa bisa makan gitu. Karena kan bisa share gitu ya. Tadi kita pesen yang berlima buat berempat. Itu mantap sih kenyang banget. Gimana dong? Aduh, kenapa sih buru-buru banget bang? Mau kemana? Pulang? Ya padahal masih mau nambah. Gimana dong? Eh yaudah kalau gitu kita bungkus aja. Kita bungkus ya. Nah segitu dulu. Pemirsa sajian kuliner kita di malam hari ini. Jangan lupa untuk saksikan terus. Jam pulang kerja hanya di berita satu malam. Setiap pukul 22.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di BTV. Televisi paling menghibur. Dadah! Pas! Pesemagi dong lima ya. Sampai jumpa.